Hello guys, I'm Illy with the Golden English And today's topic is about idioms in English Okay guys, so do you know the definition about idioms? Idioms merupakan ungkapan yang biasanya berupa istilah atau perasa Tetapi maknanya jauh berbeda dengan perasa tersebut Biasanya maknanya itu sering kita gunakan dalam keseharian So let's check it out This one is about the idioms which is common in English So these are five common idioms we use in a daily activities The first one is hanging there Hanging there secara harfiah itu berarti menggantung di sana Tapi secara idioms itu artinya jangan menyerah Lalu yang kedua kita punya see eye to eye Secara harfiah itu berarti melihat mata ke mata Tapi secara idioms itu artinya setuju Lalu yang ketiga kita punya it's a dog day A dog day means bukan secara harfiah itu hari anjing Tapi secara idioms itu artinya hari yang sangat-sangat panas Lalu kita punya I'm in a cloud nine Itu secara harfiah saya berada di langit ke sembilan Tetapi secara idioms itu berarti saya sangat senang And then ada it's a piece of cake It's a piece of cake secara harfiah itu berarti sepotong kue Tetapi secara idioms itu bermakna sangat mudah Atau it's so easy So that is all for the explanation about five common idioms in daily activities I'll see you next time, call the nurse Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.